Terima kasih. Tapi kita perlu ingat, Tuhan Yesus ada di sana, di mana jalan kita yang seolah-olah tertutup, Dia akan bukakan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan kita pengharapan, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia selalu menjagai kita, dan berjalan bersama kita, dan memberi kita kekuatan. Mari saudara, kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan memiliki Allah yang besar, yang baik sepertimu. Dan sebentar Tuhan kami akan memuji menyembah Engkau, meninggikan namamu. Dan kiranya Bapak, setiap pujian kami ini lahir dari hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Mari sembah dia, ucapkan syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersandar hanya padamu Tuhan. Yang beri kami pengharapan, yang beri kami kekuatan. Oh Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Masalah apapun yang kami hadapi Tuhan, itu semua Engkau izinkan terjadi. Karena kami percaya Engkau memberi kami kekuatan Tuhan. Engkau membuka setiap jalan yang tertutup. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan, hatiku bersanda. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan, hatiku bersanda. Kepadamu Tuhan, hatiku bersanda. Kepadamu Tuhan, hatiku bersanda. Kepadamu Tuhan, hatiku bersanda. Shalom mempelai Kristus semuanya, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ones. Sering dipanggilnya Ones atau Ones. Saya saat ini bertumbuh dan berjemaat di Gereja Betani Salatiga. Dan Puji Tuhan juga bisa pelayanan di bidang musik di Gereja ini. Sebelum saya mulai bersaksi, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya untuk Gereja Betani, Om Hengki dan juga tim. Kalau saya diizinkan dan dibolehkan selama hampir 12 tahun melayani di bidang musik di sini. It's really a blessing for me menjadi bagian dari pelayanan musik di sini. Terlebih lagi, saya juga mengucapkan terima kasih karena saya boleh melayani untuk memberikan kesaksian di program Kuasanya Tak Terbatas saat ini. Oke, seperti yang sudah saya awal tadi bilang, saya akan bersaksi. Mungkin dalam beberapa menit waktu ke depan, saya mohon izin meminta waktunya mempelai Kristus semuanya untuk ikut saya flashback ke kehidupan saya di mana pertolongan dan penyertaan Tuhan saya rasakan dan saya sadar sangat luar biasa. Sekitar di tahun 2018-2019. Tapi sebelum ke situ, saya akan bercerita bagaimana saya waktu itu lulus kuliah sehingga saya mendapatkan pekerjaan di 2018. Jadi pada saat kuliah, saya berkuliah di UKSW, Fakultas Bahasa. Dalam masa perkulian saya itu, satu saya adalah mahasiswa kura-kura, kuliah rapat-kuliah rapat. Puji Tuhan, saya lulus tepat waktu di tahun 2017 itu. Saya bertemu banyak orang di setiap organisasi dan kepanitian yang saya ikuti. Salah satunya adalah adik angkatan saya di mana saya percaya Tuhan kirimkan dia menjadi salah satu orang yang berdampak dalam hidup saya karena melalui dia saya bisa bekerja. Jadi singkat cerita, saya ketemu adik angkatan saya ini. Kita ngobrol dan ternyata dia mempunyai om. Empek atau om yang bekerja di suatu perusahaan di Jakarta di bidang alat medis. Dia menawarkan saya untuk bekerja bersama omnya ini. Tentu dia nawarinnya seperti ini. Oh kamu mau kerja nggak di Jakarta bagian marketing tapi nanti kamu dikirim ke Perancis gitu. Ya saya dalam hati ya cuman senyum-senyum saya mau ke Perancisnya tapi saya nggak mau kerja di marketing sama Jakarta gitu. Karena yang namanya waktu itu masih umur 21-22 ya. Jadi saya masih idealis dari SMA saya tuh nggak mau kerja di bagian marketing dan juga Jakarta. Saya sangat menghindari dua hal itu gitu. Tapi kok ini tiba-tiba dapat tawaran seperti itu. Cuman saya waktu itu kayak yaudah iyain aja dulu deh karena saya pikirnya cari pengalaman gitu. Singkat ceritanya kita ketemu bertiga omnya saya dan juga teman saya ini adik angkatan saya. Kita ngobrol dari atas bawah kanan kiri itu obrolannya sama sekali nggak ada yang tentang pekerjaan. Hanya di awal saja saya ditanya kenapa mau kerja di sini motivasinya apa. Dan juga kapan mau mulai kerja gitu. Untuk kemotivasinya apa itu ya fresh graduate ya. Jawaban saya adalah ingin mencari pengalaman. Dan juga kebetulan ini di bidang medis saya suka di bidang kesehatan. Jadi secara medical saya suka. Lalu untuk kerja kapannya saya jawab waktu itu Januari 2018. Karena di tahun 2017 itu saya ada pelayanan misi di Kamboja waktu itu pada bulan Oktober. Dan saya sudah mempersiapkannya dari bulan Februari awal 2017. Jadi sekitar 6 bulan saya sudah persiapkan untuk pelayanan misi ini. Jadi saya jawab seperti itu dan kenapa nggak November-Desember. Jadi saya pikirnya waktu itu simply karena nanggung. Jadi kayak November-Desember kerja terus ganti tahun waktu itu saya nggak mau. Jadi saya maunya itu Januari 2018. Nah beliau itu waktu itu hanya menjawab beliau perlu cepat. Jadi waktu itu saya dipanggil untuk mengikuti tes di Jakarta. Tesnya adalah ada sebuah pameran. Saya harus menemani dan nanti praktek di situ untuk bertemu dengan dokter segala macam. Beliau mau ngetes di situ. Saya cukup kaget ya. Karena tiba-tiba langsung tes. Interview pun itu tidak seperti interview. Hanya ngobrol kalau boleh saya bilang. Dan entah kenapa waktu itu saya iakan. Saya berangkat. Saya pulang selama perjalanan dan sampai di rumah itu. Di dalam hati saya itu ngerasa kayak ada yang ganjel gitu. Ada yang nggak tenang. Mungkin waktu itu saya ngehnya. Oh ini kayaknya nggak damai sejahtera deh. Sampai saya berdoa. Ternyata jawaban doanya itu besoknya. Besok pagi saya ketemu teman saya. Mereka bilang kamu kan sudah mempersiapkan pelayanan. Kamu ada pelayanan nih di Oktober misi. Nanti gimana kalau misalnya kamu sudah bekerja terus masa mau cuti gitu. Ya kalau boleh. Bahkan boro-boro boleh gitu. Kamu baru karyawan awal terus sudah minta cuti. Belum tentu kamu dapat cuti nggak gitu. Terus saya berpikir oh ya benar juga gitu. Jadi setelah itu saya menghubungi. Saya WhatsApp waktu itu menghubungi omnya adik angkatan saya ini. Saya tolak dengan halus. Maaf kalau saya tidak bisa jadi berangkat. Nah setelah saya tolak itu puji Tuhan rasanya tuh disini yang rasa ganjel itu hilang. Jadi kayak saya merasakan damai sejahtera dan saya sadar bahwa oh begini tuh rasanya. Damai sejahtera dan ketidak damai sejahteraan pada waktu itu. Singkat ceritanya pada waktu itu saya pelayanan misi berangkat bulan Oktober. Lalu November-Desember itu ya sedikit ada pergumulan juga. Yang pada akhirnya saya berdoa Tuhan kalau misalnya sampai akhir Desember saya nggak dapat kerjaan. Mungkin saya disini dan saya juga minta mes sama kendaraan waktu itu. Nah ternyata itu semua dijawab Tuhan. Jadi saya dapat mes, saya dapat kendaraan. Dan waktu itu saya merasa ada tanda-tanda bahwa ini kayaknya memang saya harus out of comfort zone gitu. Out of comfort zone-nya apa? Ya itu saya kerja di Jakarta dan juga marketing gitu. Nah lalu saya pamit nih sama teman-teman semua gereja. Sama teman-teman saya juga disini dan mungkin ada beberapa orang yang kenal saya. Mereka bilangnya paling honest kayak 2-3 bulan balik, 4 bulan balik. Nah itu nggak apa-apa. Itu buat saya jadi motivasi dan saya juga berdoa pokoknya Tuhan tolong kuatkan. Saya hanya pegang satu ayat waktu itu di tahun 2019 awal sebelum bekerja. Rancangan Tuhan itu bukan sebuah keselakaan melainkan damai sejahtera. Itu yang saya amini dan saya imani. Jadi fast forward ke 2018. Saya mulai bekerja tanggal 9 Januari 2018 itu hari Senin. Tepat baru saya sampai di kantor, saya duduk. Tiba-tiba kepala teknisi saya mengampiri saya bahwa kita akan berangkat ke Sumatera gitu. Jadi baru saya sampai besoknya sudah berangkat ke Sumatera. Nggak pernah saya kepikiran akan ke Sumatera. Pokoknya di otak saya itu hanya kepikiran saya akan ke Perancis. Tapi nggak tahu kapan. Nah ternyata kok ke Sumatera gitu. Jadi puji Tuhan banget. Karena saya suka traveling dan juga hal baru. Jadi waktu itu saya iakan. Saya berangkat selama seminggu itu ke Sumatera, ke Medan sama ke Aceh. Nah dalam satu tahun itu tuh bisa dibilang saya sangat dekat dan melekat dengan Tuhan. Jadi saya baca Alkitab, saya doa. Bahkan tiap malam pun saya tuh sebelum tidur. Setelah doa sebelum tidur saya selalu menghadap ke atas, ke atap kamar saya. Saya ngobrol di situ, ngomong sendiri. Tapi saya membayangkan bahwa Tuhan di situ lagi di atas. Dia lagi mendengarkan kita. Saya mengimani bahwa dia lagi mendengarkan saya gitu. Saya curhat segala macam apapun yang terjadi. Termasuk ada satu momen dimana saya down, saya drop. Itu gara-gara saya ditolak oleh dokter dan dimarahin. Itu benar-benar cukup terpukul ya saya. Plus waktu itu kondisi lagi hujan. Nah saya nangis di jalan waktu itu. Naik motor gitu. Saya nangis. Kayak aduh ternyata kerja tuh gini banget ya. Cari duit kok yo. Angel banget Tuhan kayak gitu. Saya cerita tiap malam itu sama Tuhan dan mempertanyakan kembali. Ini bener gak sih Tuhan aku di sini kok rasanya kayak susah banget. Kalau ini dari kamu kok gak lurus-lurus aja gitu loh. Kok gak susah gitu. Waktu itu saya mikirnya seperti itu. Tapi di lain sisi juga ada yang Tuhan sangat baik gitu di tahun 2018. Saya diizinkan pergi ke tiga negara. Saya diizinkan ke tiga negara dalam waktu yang berdekatan. Jadi waktu itu saya pergi ke Bangkok, ke Paris, ke Perancis. Saya akhirnya berangkat. Itu dalam waktu tiga bulan. Dan saya waktu itu ke Singapura. Jadi dalam waktu enam bulan. Saya pergi ke tiga negara ini. Dan ya apa yang saya doakan, saya imankan. Itu ternyata beneran. Saya berangkat. Sampai di titik di akhir tahun. Di mana saya flashback. Oh, untung saya ngambil out of comfort zone ini. Coba kalau enggak. Mungkin saya enggak pernah pergi ke Perancis. Mungkin saya enggak pernah pergi ke tiga negara dalam. Kurun waktu hanya enam bulan bekerja. Plus waktu itu saya juga semangat di tahun 2019. Setelah saya flashback itu. Saya mempunyai dua proyek di tahun 2019 untuk saya kerjakan. Jadi dalam satu tahun itu saya tidak menjual apa-apa. Murni saya belajar dan mencari ilmu. Terutama pada saat di Paris waktu itu. Nah, 2019 saya song-song dengan semangat. Dua proyek ini. Tapi di bulan Maret. Ya, Januari sampai Maret itu saya kerjakan dua proyek ini. Gagal. Semuanya gagal. Sedih? Iya. Pengen menyerah waktu itu lebih ke... Enggak pengen menyerah sih. Pengen resign. Lebih ke pengen resign langsung. Cuma waktu itu saya pulang. April waktu itu was pencoblosan yang serentak itu. Saya ingat banget. Saya nyoblos di salah tiga. Saya sebelum resign, saya biasa. Konfirmasi dulu dengan orang tua dan juga Tuhan. Waktu itu sih orang tua simpel sih. Saya mikirnya kayak ditahan dulu aja. Juni kan nanti kamu dapat THR. Oh ya udah gitu. Ya bukannya mata duitan tapi realistis ya. Maksudnya bentar lagi dapat THR. Jadi ya saya nahan. Nah, kembali ke Jakarta. Waktu itu saya bergerja di Nafiri. Puji Tuhan juga di Nafiri. Saya sangat terberkati juga. Waktu itu ada satu khotbah dari pendeta siapa saya lupa. Cuman waktu itu isi khotbahnya adalah. Kamu harus sabar. Ada berkat di depan. Saya nggak tahu apa. Saya hanya mengimani dan sekali lagi mengamini. Nah, ternyata benar dapat proyek lagi nih. Satu lagi di bulan Mei. Saya kerjain sampai bulan Juni. Nah, saya pikir ya mungkin dari khotbahnya ini jawabannya. Eh, ternyata hasilnya zonk. Jadi dalam waktu enam bulan, tiga proyek itu gagal. Itu benar-benar saya drop. Saya ingin keluar. Bukan karena saya menyerah. Tapi saya itu tipe orang yang kalau kerja harus kelihatan hasilnya. Jadi, saya sebagai marketing, saya sebagai sales, kok dalam satu setengah tahun itu nggak ada hasilnya apa-apa. Saya berpikir admin saya yang kerja itu mengeluarkan hasil. Maksudnya hasilnya adalah kayak faktur atau invoice seperti itu. Teknis saya yang bekerja itu juga menghasilkan kan. Jadi, alat yang misalnya error atau rusak diperbaiki, ada hasilnya. Bahkan OB pun itu ada hasilnya kerja. Lantai kotor, dipel, disapu, bersih. Nah, saya ngapain? Nggak ada hasilnya gitu. Rembes-rembes duit. Jadi bensin, lalu ada servis motor, servis mobil, itu diganti kantor. Gaji pokok tetap. Saya di situ merasa kayak, lah aku tuh di sini ngapain sih gitu. Cuma nerima benefit doang tapi saya tidak menghasilkan untuk kantor. Jadi lebih keintimidasi diri sendiri waktu itu. Sampai pada titik saya bertemu dengan anaknya direktur saya. Dia juga kerja di salah satu perusahaan medis. Kita beberapa kali pergi bareng untuk ke customer. Waktu itu dia tanya gimana kerjaannya. Dan saya bilang saya ingin resign karena saya merasa seperti yang tadi saya sebutkan. Cuma entah kenapa dia waktu wisely bilang bahwa kamu harus bertanya di sini. Kenapa? Karena direkturmu kan juga nggak tanya gimana jualanmu, prosesmu, gimana segala macam. Saya langsung teringat selama satu setengah tahun saya kerja. Itu tuh tidak pernah satu katapun dia bilang kamu belum jual. Jualanmu berapa? Nggak pernah sama sekali. Dan saya juga ingat waktu interview. Dulu itu dia bilang baru bisa jual alat yang ada di perusahaan kita ini tuh sekitar 3 atau 4 tahun. Paling cepat 2 tahun. Dia bilang seperti itu. Jadi waktu itu ya oke saya dikuatkan. Selama bulan Juni itu saya tetap terus berdoa. Itu kenceng tuh saya berdoa. Lebih kenceng lagi tetap malam juga curhat sama Tuhan. Plus subuhnya jam 4 pagi. Saya teringat waktu itu saya pernah gerbang pagi. Jadi saya lakukan itu kembali. Muji Tuhan saya diberikan talenta bermusik ya. Walaupun suaranya pas-pasan. Tapi setidaknya saya bernyanyi dan gitar sendiri di kamar. Jadi nggak ada yang mendengarkan. Tidak terganggu. Saya worship disitu sendiri. Muji Tuhan. Penyembahan. Dan bergumul. Selama pergumulan itu ada juga saya follow sosial medianya Joel Austin. Mungkin mempelai Kristus bisa follow beliau juga. Itu sangat pemberkati ya. Di situ his message itu terasa kayak buat saya. Entah kenapa dalam hati ini ini buat kamu gitu. Sama seperti pendeta yang waktu itu saya datang ibadah. Message-nya kurang lebih sama. Kayak kamu harus sabar. Kamu tetap beriman. Dan ada berkat di depan. Intinya sama seperti itu. Ya udah saya oke lah gitu. Kayak imani amini lagi. Sampai di bulan Juli 2019. Ada tiga hal yang membuat saya shock. Setelah saya melakukan pendekatan kembali kepada Tuhan. Yang pertama saya itu punya mimpi. Yang saya tulis di HP saya. Jadi setiap lima tahun itu saya punya goal. Yang saya tulis di HP atau saya ketik di HP. Saya tuh pengen punya kedai minum. Entah kenapa saya tuh kayak berpikir bahwa dunia semakin panas. Jadi saya pengen punya kedai minum gitu. Yang SS segala macam. Tuhan jawab saya punya. Di bulan Juli itu saya punya. Mulai merintis bisnis di minuman itu. Lalu yang kedua saya keterima pelayanan di Naviri itu. Yang saya doakan. Saya ingin pelayanan di situ. Dan yang ketiga. Ada satu customer yang harusnya membeli alat saya di tahun 2020. Walaupun saya gak tau itu terjadi atau enggak. Tapi kok tiba-tiba dia menghubungi saya. Bisa beli di alat 2019. Saya langsung berdoa. Mengamini yang poin ketiga ini. Takutnya itu zonk lagi. Bayangin saya udah tiga proyek itu gagal semua. Kalau keempat proyek ini gagal dan ini PHP. Gak tau lagi. Mau gimana harus gimana. Setelah itu saya berdoa. Terus besoknya saya ke customer saya ini. Saya tanya dokternya. Dok ini beneran gak seperti ini. Terus beliau hanya menjawab. Mas ceritanya itu ini ada dana sisa. Lalu dana sisa ini kita belikan ke alatnya emas. Kayak gitu. Saya waktu itu langsung kayak tek. Oh ini udah pasti dari Tuhan. Titik tanda seru. Gak ada koma. Gak ada apapun. Pokoknya ini dari Tuhan. Gak mungkin dengan alat saya yang harga mahal. Susah. Tapi ada dana sisa dari rumah sakit tersebut gitu. Nah. Saya imani itu. Sampai di bulan beberapa bulan kemudian. Di bulan Agustus dan September itu. Ya ada pergumulan disitu. Karena ada sebuah platform dimana alat saya itu bisa dibeli. Itu ada semacam. Ya kalau boleh saya bilang bahasa saat ini ada drama ya. Jadi hampir tidak kebeli. Tapi saya tetap mengimani. Saya berdoa. Bahwa udah pokoknya kalau Tuhan udah buka jalan. Pasti gak ada yang bisa nutup. Saya ingat banget itu tanggal cantik. Tanggal 9 bulan 9 2019. 9 September 2019. Alat saya bisa dibeli. Besoknya tanggal 10. Alat saya dibeli oleh rumah sakit tersebut. Bulan Oktober kita install. Bulan November pembayaran selesai. Bulan Desember ya puji Tuhan saya dikasih achievement itu. Karena saya merupakan marketing atau sales yang saat itu terlama ya. Satu setengah tahun itu sudah paling lama. Karena katanya sebelum-sebelumnya itu. Sembilan bulan katanya yang paling lama. Pokoknya gak sampai satu tahun. Itu pasti pada keluar semua. Dan waktu itu dalam waktu satu setengah tahun saya bisa jual alat. Bahkan gak sampai dua tahun. Bukan dengan kuat gagah saya. Dan saya selalu ingat itu. It was not me. Itu benar-benar Tuhan. Tuhan yang berkarya. Tuhan yang bekerja. Saya hanya melakukan bagian saya. Dan saya recall lagi gitu. Coba kalau waktu itu saya resign. Gak konfirmasi. Mungkin saya gak dapat ini berkat gitu. Gak dapat kesempatan ini. Coba kalau misalnya saya menyerah waktu itu. Mungkin saya tidak bisa memberikan kesaksian yang sudah pernah saya saksikan waktu itu di sosial media saya. Dan saya bawa lagi di sini. Karena benar-benar saya nyata dan sadar itu Tuhan. Dan pertolongan serta penyertaan dan waktu Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan saya di 2018-2019 itu. Berikutnya ya saya bekerja sampai akhirnya saya resign dan kembali ke sini. Cuma untuk itu saya tidak bisa berbicara detail di sini. Karena itu akan lebih panjang lagi. Tapi yang mau saya summarize di sini adalah. Jadi yang pertama itu yakinlah jika kamu ditempatkan dimanapun kamu oleh Tuhan. Di pekerjaan kamu, di pelayanan, di sekolah, di marketplace, apapun itu. Dan itu bukan sesuai dengan passionmu. Percayalah bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai dan tidak akan pernah menelantarkanmu. Saya sudah mengalaminya itu. Tidak sesuai dengan passion saya. Tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi Tuhan tetap sertai dan saya sampai sekarang masih hidup ramai sejahtera. Dan someday kamu akan tahu kenapa kok Tuhan membawa kamu ke situ. Nanti akan ada masa dimana kamu flashback seperti saya. Oh kenapa Tuhan membawa saya ke sini itu karena ini. Seperti itu. Yang kedua. Konfirmasikan dengan Tuhan apapun rencanamu. Seperti yang tadi saya bilang. Saya mau resign, saya mau ini, saya mau itu. Saya konfirmasi lagi dengan Tuhan. Supaya on his track gitu. Jadi jika Tuhan belum memberikan lampu hijau. Waktu itu kan saya nggak dikasih lampu hijau tuh. Istilahnya masih kuning nih, bahkan merah. Saya nggak boleh resign waktu itu kan. Belajarlah untuk taat dan tunduk sampai waktunya tiba. Memang sih agak sedikit ribet ya jika harus sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit tanya. Tapi, if it is for the best of you, kenapa nggak? Yang ketiga, Nikmati proses dan do not go hard on yourself. Waktu itu saya belajar, saya terintimidasi dengan diri saya sendiri. Padahal saya waktu itu sudah menge-achieve beberapa hal. Walaupun memang belum jualan ya, tapi ada achieve di hal-hal lain. Itu yang perlu dijadikan motivasi untuk bergerak ke depannya. Jadi, appreciate every little thing yang kamu sudah achieve untuk menjadi motivasi ke depannya. Yang keempat, ketika Tuhan sudah buka jalan, waktu itu saya dikasih, oh ini kamu bisa jual alat. Bukan berarti jalan akan lembang-lembang aja. Termasuk saya mendapatkan pekerjaan ini yang saya percaya dari Tuhan itu, awalnya yang saya bilang saya sampai nangis itu ternyata ya memang nggak lurus-lurus aja gitu. Tapi, sometimes itu Tuhan mau kayak dia open the door. He opens the door. Dia ingin tahu kita responsnya seperti apa pada saat pintu sudah dibukakan. Itu yang ingin dia tahu. Dan yang terakhir, yang kelima, kerja keras dan bangun hubungan dengan Tuhan. Caranya sudah saya sebutkan tadi. Saya baca Alkitab tiap pagi, bahkan tiap subuh saya muji Tuhan. Saya tiap malam berdoa, baca Alkitab lagi dan juga saya ngobrol dengan Tuhan. Ini bisa dipraktekan, bisa nggak. Tapi percayalah, tiap malam saya selalu, waktu itu ya, saya selalu berbicara di atas kamar saya gitu. Saya percaya bahwa Tuhan ada di situ. Sampai saat ini saya lakukan itu juga. Jadi itu lima hal yang bisa saya summarize untuk mempelai Kristus semuanya. Dan juga untuk teman-teman saya ya, mungkin yang satu umuran, atau bahkan di bawah saya yang sedang struggle atau sedang berproses untuk mencari pekerjaan, kuliah, atau apapun yang kalian lakukan, saya hanya bilang jangan khawatir. Kalian, kita, saya punya Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hebat. Saya sudah saksikan bagaimana dia tidak meninggalkan saya sedetik pun. Even though saya meninggalkan dia sempat, saya sempat agak jauh waktu itu. Tapi dia ingatkan kembali untuk kembali ke dia dengan beberapa hal yang saya temui, termasuk orang-orang yang saya temui dan kejadian-kejadian bahkan sosial media Joel Austin itu. Jangan khawatir, jangan takut. Waktu Tuhan yang terbaik tidak akan pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya dan penyertaannya serta pertolongannya itu sempurna. Jadi selalu mengimani dan mengamini setiap apapun yang kalian lakukan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom mempelai Kristus. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Saudara Ones Bagaimana hidupnya dibawa dari sebuah rencana kepada rencana yang berikutnya dalam anugerah Tuhan. Seringkali inilah yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Seolah-olah kita menghadapi jalan buntu. Seolah-olah kita menghadapi sebuah jalan yang tidak bisa ditembus. Tetapi percayalah bahwa ketika kita bersandar dan berserah kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar dan solusi dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga mereka-reka mengenai masa depan kita. Tetapi kita percaya ketika kita berserah kepada Tuhan. Rancangan dan rencana Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang sediakan Tuhan bagi kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ini sebuah ayat yang perlu kita pegang bersama-sama. Bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Lalu apa yang menjadi bagian kita. Yang menjadi bagian kita adalah kita belajar menurut kehendak Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah kita belajar dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ingat bagaimana Tuhan banyak melakukan mujizat dalam kehidupan umat manusia. Bahkan dalam kisah di dalam Alkitab banyak sekali Tuhan memberikan mujizat. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita sebagai manusia. Kita berjalan sesuai dengan keinginan kita. Hari ini kita boleh diingatkan lewat kesaksian saudara Ones. Bagaimana hidupnya terus belajar bersandar dan berserah kepada Tuhan. Dan disana kita melihat bagaimana rancangan-rancangan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita anak-anak muda mari kita terus belajar berserah kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita dan masa depan kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana mujizat Tuhan. Bagaimana masa depan yang disediakan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bagi kita yang sudah menjalani kehidupan keluarga. Marilah kita juga belajar berserah kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan dan terus melekat kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana pemulihan demi pemulihan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Tapi ingat gada dan tongkat Tuhan itu yang beserta dengan kita. Artinya apa? Sekalipun dalam kondisi-kondisi yang tidak menentu kita mengalami kebingungan. Kita terus harus melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir melewati padang gurun yang sulit. Kita melihat bagaimana tiang awan dan tiang api itu ada dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ini menunjukkan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan bangsa Israel. Demikian juga hari-hari ini ketika kita sedang mengalami pergumulan demi pergumulan. Jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Karena ada pribadi yang sangat luar biasa yang menyertai kehidupan kita. Yang menjadi bagian kita terus mengamini firman Tuhan. Yang menjadi bagian kita terus mengimani janji-janji Tuhan. Kita tahu dan kita percaya bahwa janji Tuhan akan muncul seperti mentari di pagi hari. Yang tidak pernah terlambat. Ini artinya bahwa apa? Janji Tuhan akan digenapi tepat pada waktunya. Menurut waktu Tuhan bukan menurut waktu kita. Karena keinginan manusia seringkali sangat cepat. Keinginan manusia inginnya selalu instan. Tetapi Tuhan sedang mengajar kita melewati proses demi proses. Supaya kekuatan rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Supaya pengiringan kita kepada Tuhan terus mengalami kesetiaan. Bapak Ibu Suri yang dikasih Tuhan mempelai krisis semuanya. Mari terus belajar memegang janji Tuhan. Dia akan memberikan pertolongan. Dia akan memberikan kekuatan. Bahkan dia akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Dia Allah Immanuel Allah yang menyertai setiap kehidupan saya dan kehidupan mempelai krisis semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya tetap semangat dan menjadi pribadi-pribadi yang terus bangkit lebih kuat lagi. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan kami mengucap syukur kalau kami boleh diingatkan bahwa setiap kehidupan kami ada dalam kendali Tuhan. Seringkali kami mengalami kebingungan. Kami mengalami kekhawatiran. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Kami pegang janjimu bahwa engkau memberikan masa depan yang penuh pengharapan dalam kehidupan kami. Janjimu akan ditepati pada waktunya. Bukan menurut waktu kami tetapi menurut waktumu. Dan waktumu adalah waktu yang terbaik. Untuk mempelai krisis semuanya di saat ini ketika kami sedang mengalami pergumulan. Kami percaya engkau Allah yang menyertai hidup kami. Engkau Allah yang membimbing hidup kami kepada padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami melihat kuasa Tuhan. Pertolongan dan penyertaan Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melewati semua pergumulan kami dengan luar biasa. Dengan mujizat yang daripada Tuhan. Karena engkau Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!